Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di awal video tadi ada slide komentar yang sangat bagus sekali Saya mengapresiasi untuk setiap komentar Dan ketika ada waktu untuk menjawab Maka akan saya jawab atau sedikit saya jawab ya Karena informasi saya juga tidak begitu luas Ini sama-sama belajar Karena yang di komentari adalah soal alpukat variegata Maka ini contohnya ada alpukat variegata ya Jadi seperti ini Ini budidayanya Artinya alpukat variegata sudah disambung atau di crafting Dan hasilnya seperti ini Di tengah-tengah alpukat yang normal Artinya normal ini daunnya hijau Sangat nampak bedanya Dan ini contoh yang variegata Ya kita ambil satu persatu dan kita dekatkan agar nampak Ini adalah hasil sambung Jadi sama-sama hasil sambung Untuk yang alpukat mici Ini mici ya Alpukat jenis mici Ini yang normal artinya daunnya hijau Kita dekatkan agar nampak beda Dan memang berbeda Warna daunnya berbeda Tanaman variegata memang ada yang mengatakan cacat ya Kan tapi lebih dari keunikan warnanya yang kita perhatikan ya Ini bedanya sangat beda sekali Untuk yang normal hijaunya kelihatan memang Kemudian untuk yang variegata Daun warna hijaunya ini tidak nampak lagi Artinya sudah bercampur dengan warna yang lain Kalau alpukat ini warna yang bercampur ini adalah warna kuning Jadi semburat-semburatnya nampak sangat berbeda sekali Kemudian untuk tambahan Ini ada tanaman buah juga Ya ini sirsat Sirsat madu variegata Saya buat ini untuk lebih detail ya Lebih jelas Atau lebih dekat untuk perbedaannya Karena ini dalam satu pohon Saya sambung dua jenis Jadi ada dua kombinasi sirsat Yang satu sirsat madu variegata Dan yang satu sirsat kuba Perbedaan masih diseputar daun variegata ya Jadi kalau yang sirsat kuba ini normal Daunnya hijau Kemudian untuk yang variegata Berwarna-warni Campurannya ada putih dan kuningnya Terlepas dari informasi Sebenarnya variegata ini apa Dan sebagainya Mungkin nanti di lain kesempatan Kita bedah bersama-sama ya Soal tanaman Kok bisa jadi variegata seperti ini Yang jelas ini adalah Berbagi informasi saja Atau berbagi pengalaman Bagi saya yang petani Pembibitan tanaman buah ya Ini contohnya untuk alpukat Semuanya sambung Artinya entres atau batang atasnya Dari tanaman alpukat variegata Yang sebelumnya sudah saya kontenkan Di short video ya Jadi sekali lagi Saya ucapkan terima kasih untuk yang berkomentar Dan memang benar juga Untuk area daun yang pucuk Memang kadang warnanya tidak sempurna hijau ya Karena zat klorofil daunnya Atau zat hijau daunnya Memang belum sempurna Sehingga nampak semburat-semburat Agak berbeda Ya terlepas dari itu semuanya Ini hanya sebagai tabayun Untuk kita mengambil informasi yang baik ya Informasi yang valid Agar ini menjadi bagian Atau parameter kita dalam belajar Untuk terutama untuk tanaman buah Baik terima kasih sekali Saya ucapkan terutama kepada yang sudah berkomentar Dan sahabat semuanya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di lain kesempatan Mudah-mudahan nanti kita menguak Soal tanaman buah khusus yang variegata Karena ini contohnya sangat banyak sebenarnya Sementara ini adalah alpukat dan serisat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax